Sa, selesai udah. Tuntas, Mufti Yaman udah batalin nasabah alwi. Wah! Nih, tonton. Apaan nih, Sa? Tuh, si Muftiamannya sendiri bilang bahwa itu berita bohong. Dia nggak punya akun Facebook buat tulis itu, katanya. Wah, berarti kiai rujukan gue bohong dong, Sa? Ya, begitulah faktanya. Apa nggak malu bohong atas nama Mufti Yaman? Tapi ya wajar sih, bohong atas nama Rasulullah aja kemarin sudah terjadi kok. Bahkan beliau malu loh, dan beliau marah ketika nama beliau dicatut-catut oleh mereka. Wah, berani banget ya bohong hal penting seperti ini, Gus ya? Justru, sekelas seorang imam yang diakui di Yaman, bernama Yahya Hamiduddin. Beliau mengakui bahwa Sadaba'alawi nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW. Tak hanya beliau, seorang nasabah, pakar nasab, ulama nasab, yang bernama Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Beliau ada di Hijaz atau di Saudi, juga mengakui nasab Ba'alawi. Apa masalahnya berarti? Iya, Gus. Saya masih shock kemakan fitnah seperti kayak gini. Ini memang zamannya fitnah, Ding. Apa-apa kita harus cek kebenarannya dari informasi yang kita dapat atau kita dengar. Iya, Sak. Kita diadu domba ternyata. Makanya udah. Yang penting, saling menghargai, saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanat aja.